Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman semua. Selamat datang di acara rutin kita, insya Allah acara rutin sepekan atau dua pekan sekali di acara ngobrol biologis. Bukan berarti biologis itu ngobrolnya biologi, tapi intinya kita ngobrol pengalaman dari para alu. Sebelum kita mulai, saya di sini sebagai moderator, mungkin bisa kita mulai dengan membaca doang dengan keyakinan masing-masing supaya ngobrol kita hari ini bisa lebih berkah, insya Allah. Berdoa, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf ya Bu, sudah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan kuliah. Bersama gitu. Oke, kita perkenalkan narasumber spesial kita di chapter ke-14 ini yaitu Ini adalah Ibu Renly Putri. Apa ya, belakangnya? Ya nggak usah deh, minta aja. Renly Putri Kumala Jatmiko. Iya, panjangnya adalah Ibu Renly Putri Kumala Jatmiko. Oke, sebelum beliau menyampaikan apa namanya, materinya, sharing-sharingnya, mungkin saya sampaikan sedikit profilnya, ya, yang seperti dipublikasi kemarin, Ibu Renly ini adalah seorang ibu rumah tangga, beliau lulusan biologi test tahun 2005, ya, 2005. Dan memiliki tiga orang putra-putri, atau putri semua ya, putra-putri ya? Putra-putri. Putra-putri yang cantik dan ganteng. Dan juga beliau sibuk, ya, cukup sibuk ya, sebagai aktivis, sebagai founder, apa tadi? Ya, founder, apa namanya, bagian founder apa, Ibu? Ibu menyusui apa, pekiat asih, tabalong, seperti itu. Dan juga, apa namanya, aktif juga di, apa namanya, yang young living itu ya. Dan masih banyak lagi, mungkin nanti Pak Bu Renly bisa langsung share saja. Eh, panggil Mbak aja ya, biar lebih kelihatan mudah. Kakak Rin. Oh iya, kakak. Mbak Rin. Ya, panggilannya itu lah, Rin. Jadi, penuh dengan kesejukan hujan-hujan. Ya Allah, aku tuh, oke deh, nggak boleh, nggak boleh. Tidak boleh berpikiran negatif dulu ya. Betul, betul, oke. Alhamdulillah di sini ada teman-teman, adik-adik, apa, ada kakak alumni juga, ada adik-adik mahasiswa juga. Semoga, semoga, nanti, apa namanya, di sini bisa, bisa mengambil, mengambil nilai-nilai dari apa yang di-share oleh kakak Rin ini. Oke, nggak usah menunggu waktu lama, langsung saja mungkin bisa, apa namanya, di-share apa yang ingin disampaikan. Dan nanti bisa dilanjutkan dengan Q&A, please. Oke, silahkan, time is yours, kakak Rin. Ah, dijebak nggak sih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berjiwa muda ya, karena di sini teman-teman, enaknya mengilai teman-teman aja. Karena kita, biar bisa saling berbagi pengalaman, tentunya. Ya, karena koda rula aja, aku dilahirkan lebih duluan daripada teman-teman. Jadi, aku coba sharing cerita-cerita sedikit tentang, gimana sih, apa namanya, pengalamanku, pengalamanku di setelah dari kampus, kemudian menghadapi ke dunia nyata ya. Lebih ke, menghadapi ke dunia nyata, ke reality life. Seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku adalah Renly Putri Kumala Jatmiko. Aku, dulu, aku lahir di Surabaya. Usia aku sekarang sudah 30-an ke atas. Dulu, aku sekolahnya sempat di Bali. Di Bali, 3 tahunan. Ini di SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, aku ada di Bali. Lalu, aku balik lagi ke Surabaya. Sekolahnya di SMA Negeri 5, Surabaya. Dan berkuliah di Biologi ITS. Angkatannya sama, seperti Ibu Dina. Kita sama-sama berjuang dulu ya, Ibu Dina. Ini orangnya kalem banget. Jadi, pantaslah dia jadi dosen sekarang. Lanjutnya, aku dulu sempat bekerja di salah satu perusahaan gemologi laboratory di Jakarta. Jadi, walaupun belum pernah punya yang namanya diamond dan sebagainya, tapi lumayanlah pernah memeriksa dan cek dan recek gimana itu diamond, safir, kayak gitu ya. Batu-batu mulia, kodarulo. Selanjutnya, dari situ aku di Jakarta satu tahun benar-benar cari pengalaman dan menggembleng banget mental di situ. Aku lalu bekerja di salah satu perusahaan food industry yang lumayan besar. Menurutku, aku itu di situ pencapaian ku untuk mengaplikasikan ilmu itu seneng banget di situ. Aku bekerja di quality controlnya suatu perusahaan food industry. Perusahaan ice cream, Campina, di Rungkut. Kemudian, setelah dari situ, kembali ke fitrahku sebagai seorang ibu. Jadi, aku ibu dari tiga anak. Yang pertama, Kay Lila, dia berusia tujuh tahun saat ini. Lalu, ada Kamadia, dia berusia empat tahun. Dan yang paling bungsu, dipanggil Hamis, dia usianya baru satu tahun lebih satu bulan. Dan aku adalah ibu yang sangat berbahagia sekali. Nah, kita mulai dari mana ya? Aku sudah mencoba untuk memplot-plot gitu, jadi biar aku tuh ceritanya nggak ngelur ngidul. Karena pada dasarnya aku ini orangnya suka bercerita. Aku mulai share screen aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Ops, sebentar. Aku mulai share screen. No, present view. Nah, aku ini... Eh, sorry, 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 sorry. Dina, aku ini nggak? Masih belum ada share screen-nya. Masih belum muncul. Nggak ada ya? Wait, wait. Belum, belum. Kenapa itu belum hilang? Maaf ya, ada kendala teknis. Ini harusnya di sini. Pantas, aku nggak... Tiba-tiba mau hilang aku, sebentar ya. Nah, oke. Oke. Teman-teman, Aku tuh suka banget sama lampu. Karena tuh, aku tuh sampai setiap ada buku catetan, apa, kalau kuliah, itu suka banget gambar lampu. Apa gitu? Aku suka banget gambar lampu. Lampu itu kan dia, filosofinya dia tuh susah banget ya ditemukan. Si Thomas Alva Edison. Dia bahkan sampai dulu waktu kecil, dia itu mendedikasikan hidupnya untuk menemukan si lampu ini. Dulu si Thomas Alva Edison itu, dia di... sempat nggak naik kelas, lalu di... apa namanya? Pokoknya dihina-hina deh sama teman-teman sekitarnya, karena dianggap tidak pintar. tidak pintar dalam sudut pandang mereka, orang-orang sekitarnya. Tapi, nyatanya dia bisa loh, menciptakan atau menemukan ya, bukan menciptakan, menemukan lampu ini bersinar, dan sampai sekarang dia bermanfaat gitu buat kita. Jadi aku tuh selalu dengan menggembar lampu tuh, aku tuh suka kayak mengingatkan diriku sendiri gitu. Jadilah bersinar gitu, bersinar dengan caramu sendiri. Dimanapun kamu, kamu pasti kok bisa bersinar. Sebenarnya kan tinggal dicolokin ke listrik, lalu dicetek aja saklarnya. Jadi semua lampu tuh sebenarnya bisa bersinar, kecuali dia sudah N. Dina kamu gak usah dimatikan deh, apa, mikrofonnya. Biar kita enak aja, aku tuh bukan kayak kuliah gitu dia. Oke, oke, oke. Nah aku jadi kayak, gak apa-apa ketawa, kalau lucu ketawa. Tapi kalau teman-teman mau buka video, ataupun mau buka mikrofonnya boleh banget gitu. Jadi kita disini diskusi aja ya. Itu sih. Nah sekarang kita agak-agak serius nih. After bestseller party gimana ya? Selanjutnya apa? Teman-teman disini pada angkatan 2020, sekarang 2021 ya, 2019. Masih jauh ya Dina ya? Masih, baru semester 2 ini. Tapi keren banget loh, jadi semester 2 itu sudah mulai memberdayakan diri. Aku dulu waktu SMA itu terkenal dengan kutubuku. Jadi SMA itu aku sama sekali gak ada yang namanya organisasi. Lalu aku bertekad, saat aku kuliah, aku harus mencari apa namanya, mencari kegiatan yang full bisa banget membuat aku berkembang. Dari situ aku masuk organisasi. Apa aja aku ini, cobain. Jadi banyak belajar apapun, kamu diberi kesempatan belajar apapun, ikut. Apapun yang ada kesempatan di depanmu, ikut. Selama menjadi mahasiswa itu kayaknya spesial ya. Kalaupun ikut seminar, ada diskonan. Ya kan? Apa namanya, nunjukin kartu mahasiswa bisa dapat potongan atau apa gitu. Jadi manfaatkanlah statusmu sebagai mahasiswa sebelum apa-apa bayar. Seperti sekarang. Jadi selama menyendeng status menjadi mahasiswa, makanya kan kalau dibilang mahasiswa itu again of change ya. Nah, dari situ teman-teman manfaatin kesempatan itu. Seraplah ilmu sebanyak-banyaknya. Udah kayak spons deh, istilahnya kayak spons. Serap ilmu sebanyak-banyaknya. Belajar sampai rasanya tuh kamu udah kayak bluke, 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 tapi serap aja semuanya. Serap aja semuanya gitu. Jadilah orang yang rakus ilmu. Wah, dibilang serakah gitu. Udah, nggak usah dengerin orang lain. Kamu tuh ikutin, ikutin, berlelah-lelahlah saat kamu itu bisa diberikan kesempatan. Sampai, suatu saat, kamu akan memetik semua hasilnya itu. Begitu. Jadi, apa yang berikutnya? Habis special order party itu kan, kalau dulu itu ya, jamannya wisudahan tuh, pas wisuda tuh seneng banget. Bisa pinjem kebaya, terus didandanin cantik-cantik gitu kan ya, Dina. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki, mungkin, oh kayaknya ganteng gitu. Bisa pakai baju-baju, apa namanya, baju-baju yang buat wisudahan. Nah, kira-kira apa ya selanjutnya? Thanks. Ah, this is the life. Setelah kamu, Bu, maaf, ini apa namanya, mungkin bisa dikecilkan tampilan pesertanya, soalnya nutupin layar. Oh, I see. Begini. Ya, sip, adik bayinya kelihatan full. Thank you. Aku suka banget ngeliat wajah orang-orang gitu, jadi, tipenya aku adalah orang yang suka berinteraksi dengan orang-orang. Makanya aku harus melihat orang, jadi aku kayak nggak ngomong sendiri gitu. Nah, ya, nikmati segala prosesnya. Setiap pilihan akan ada kebaikan di dalamnya. Jadi, saat sudah selesai kuliah, pasti kebanyakan ya, pada umumnya orang itu akan menjadi job seeker. Kalau dulu tuh ada job street, jobs DB, gitu ya, Dina ya. Atau mau job street, buat nyari kerjaan ya. Ya, masih ada nggak sih sekarang? Aku dulu dapat kerjaanku yang pertama itu dari job street. Jadi, kita CV di job street itu. Lalu, nanti kita di email atau di telpon gitu. Dulu masih belum ada whatsapp ya. belum ada whatsapp ya. Belum datang di wawancara, seperti itu kan. Kita cari job street dulu, job fair gitu kan. Nah, aku tuh pas ke, pas ke, apa sebelum, pas ke habis selesai ujian, udah selesai semuanya, apa namanya, segala kelengkapan buat wisuda gitu, dulu langsung caw traveling, terus ikutan job fair, sebenarnya alih-alih buat cari kerja, sebenarnya aku buat have fun. Pergi sawat teman-teman. Terus, pada suatu akhirnya, kita akan menikah, kemudian mempunyai anak, atau memilih untuk lanjut studi. Seperti Ibu Dina, yang keren banget, lanjut studi. Aku dulu, sebelum menikah, dan sebelum bertemu dengan suamiku, aku punya planning sih, planning hidup. Aku waktu itu pinginnya meneruskan kuliah seperti Ibu Dina. Tetapi memang kodarullah dan segala pilihan itu selalu ada kebaikan di dalamnya, percayalah. Begitu. Betul, betul, betul banget. Kayak ceramah gitu ya aku ya. Nanti dibilang mama. Find your own joy. Temukan apa yang bikin kamu itu happy, bikin kamu itu senang, apapun yang terlalu kembangkan. Seperti kayak si Mas Agus itu kan sebenarnya aku harus mengambil charger. Tunggu ya Bu. Oke Bu. Oke kita santai-santai aja sini. Teman-teman kalau ada ingin pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di chat atau nanti langsung rest hand boleh. Karena aku yakin karena aku yakin apa namanya kalau yang kuliah gitu dia pastinya gak adalah keinginan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Aku juga gitu loh BTW. Rasanya dengan segala paradigma ya kalau jadi ibu rumah tangga itu gak menyenangkan. Bentar ya ibu-ibu. Eh ibu-ibu. Ade-ade. Oke ibu. Soalnya sebuah ibu-ibu. Eh ada bapak-bapak lagi. Ada bapak-bapak. Karena segala paradigma tentang ibu rumah tangga tuh ya di rumah ngurus anak terus abis itu ya ngegibah kayak gitu. Aduh aku tuh nunu banget yang seperti itu. Aku rasanya tuh ya gak percaya juga kalau aku ternyata jadi ibu rumah tangga. Terus aku akhirnya kayak menggembleng diriku sendiri gitu. Aku gak maulah kayak ibu rumah tangga seperti yang orang-orang tuh pikirkan. So aku mau jadi ibu rumah tangga yang different gitu maksudnya. aku bisa berdaya gitu jadi ibu rumah tangga itu gak melulu di rumah sampai kan ada cap 3M kan? Mana? Macam asa? Astagfirullah jelek sekali dulu paradigma ibu rumah tangga ya. Tapi no big no banget kalau jadi ibu rumah tangga itu gak bisa berdaya itu salah banget sih. jadi ada banyak sih dan ilmu yang kamu pelajari dimanapun itu terapkan juga jadi pada saat kamu pada saat kamu menjalani hidupmu. Seperti itu. Sebentar ya. Next. nah ini sih yang aku rasain waktu pertama kali aku beneran terlabel sebagai ibu rumah tangga bosan banget kan di rumah dan aku saat itu oh iya aku ini posisinya domisilinya di Tabalong ada yang tau gak sih Tabalong itu dimana? belum di pulau di pulau mana itu bu? Tabalong itu dia ada di pulau Kalimantan 6 jam 6 jam atau 10 jam gitu dari Banjarmasin eh kok 10 jam 6 sampai 5 jam dari Banjarmasin jadi masuknya Kalimantan mana itu? Kalimantan Selatan oh bukan pulau di pulau bukan pulau kecil gitu ya bu ya bukan pulau terpencil jadi Dina aja kayak gitu ya gak tau Tabalong apalagi aku dulu suamiku jadi pertama kali aku nikah tuh setelah aku bekerja di dulu sama Mas Yudi ya dulu di Kampina Ice Cream Industry itu aku sama Mas Yudi Darmanto Angkatan 2001 kenal kan Mas Yudi ya ya 2002 ya 2002 2002 ya hastag iya mungkin karena umurnya sekarang di Surabaya nah itu aku karena sudah enjoy banget di Kampina itu gimana gak enjoy aku setiap hari makan ice cream enak lah enak banget lah makan ice cream gratis terus makan durian gratis makan kopior aduh pokoknya terus aku jadi tau apa namanya mikrobiologi dipake di industri itu seperti apa aku juga tau banget secara teknikelnya ketemu orang-orang dan waktu itu juga manajerku itu orang Denmark jadi bahasa Inggrisku tuh kepake banget disana oh my god itu aku masuk di Kampina itu rasanya sudah aduh ini Alhamdulillah deh itu tuh namanya udah kayak apa ya udah rejeki banget lah aku pokoknya gak mau ngelepas lah disitu jadi waktu itu aku masuk ke situ sudah ketemu dengan calon suami kan udah ketemu dengan calon suami sudah kayak bergening gitu nanti aku maunya LDM ya secara aku juga gak tau itu tabalong dimana dan aku gak mau cari tau dimana itu tabalong ya gitulah terus at least aku di suatu waktu aku melihat ini suatu kejanggalan kalau aku misalkan LDM-an dengan beliau gitu kan aku habis nikah pun masih bekerja jadi beneran aku tuh saking excited sama pekerjaan aku dan aku seorang yang workaholic bisa hampir setiap waktu aku memilih untuk lembur dan aku itu dengan sukarela lembur karena memang excited banget lalu tapi adik kenapa dia obsesi ambisius gitu kalau dalam satu keluarga dalam kita berkeluarga kita harus menekan gitu yang namanya sifat keambisiusan kita obsesi yang tingginya kita gitu kan tergantung sih kita mau ngebawa keluarga itu seperti apa karena bakal ada anak bakal ada suami gitu kan aku melihat suami oh my kayaknya ada yang gak betul kalau misalkan aku ngebiarin suamiku seperti ini jadi aku datang tuh sendiri dan ternyata Tabalong itu gak seperti yang aku bayangkan Dina jadi Tabalong itu kayak kota kecil kayak kota Tulung Anggung kayak kota Madiun Magetan kayak gitu ini bukan yang di hutan belantara ini bukan di hutan belantara gitu aku sudah ngeri-ngeri gitu kan bakal aduh aku secara belum pernah gitu maksudnya di di hidup di suatu daerah yang aku hidup dari dari kecil itu di kota terus bahkan gak gak punya apa ya gak punya desa nenekku semuanya dari kota lah jadi itu lah terus akhirnya aku pindah ke pindah ke Tabalong sini bersama dengan suami Tang itu dimana titik aku merasa kayak jadi seorang yang useless gak berguna kerjaanku saking aku ini apa namanya harus ber kegiatannya aku ngepel itu bisa sehari itu bisa empat kali dina demi biar aku produktif masa itu dari segala macam masakan aku coba semacam aku mencari jati diri lagi aku bisa apa aku harus bisa bermanfaat buat suami buat anakku dan di satu titik itu anakku yang pertama itu dia sakit-sakitan dan baru ketemu ternyata dia itu punya alergi dan alerginya itu alergi tungau gak bisa dia di tempat yang lembab ini ngaluh ke sinus dan lain-lain aku sempat desperate juga anakku asih tapi setiap bulan dia selalu sakit setiap tahun masuk rumah sakit hati ibu siapa yang tidak teriris-iris semacam aku tidak berguna nah dari situ akhirnya aku harus aku dengar kata-kata knowledge is power knowledge is power itu benar-benar banget aku yakini kan jadi aku mulailah browsing mencari buku mencari pengetahuan dan pada saat itu aku menemukan si yang living living ini lalu aku juga apa namanya anakku waktu itu kan kayak alergi susu sapi kan pada saat itu akhirnya aku membuat susu almond nah dari aku membuat susu almond itu aku coba orang-orang lain itu coba pingin merasakan yang sama kan merasakan susu almond buatanku ini aku coba jual di saat aku menjual susu almond itu aku ketemu dengan orang-orang hebat jadi teruslah bergerak dan temukan passionmu itu dimana seperti itu jadi aku ketemu dengan ibu-ibu menyusui yang satu frekuensi sama aku yang dieta balong itu gak ada yang namanya konsulor laktasi dengan ibu-ibunya itu gampang banget depresi kalau misalkan gak gak bisa keluar asinya sudah langsung apa namanya gak percaya diri apalagi disini banyak banget kan gak cuman disini sih ya kayak di mana di tempat lain pun juga kayaknya pengaruh pengaruh kurangnya semangat untuk mengasihi itu bikin down kan bikin down akhirnya jadinya gagal menyusui dan lain-lain nah itu lalu dari situ ternyata kami saling bertukar cerita bertukar pikiran dan ternyata mereka itu banyak banget minta tips gimana caranya bisa menyusui dengan lancar karena alhamdulillah dari anakku yang pertama itu kan aku sukses menyusui dua tahun aku kasih lah tips-tips cuman aku kelabakan kan kelabakan untuk menjawab japrian itu satu-satu akhirnya aku buatlah suatu whatsapp grup itu komunitas pejuang asita balon dari situ aku ketemu aku bingung juga karena gak ada narasumber di whatsapp grup itu aku coba cari ketemu sama bidan ipeh bidan ipeh itu dia ada di Jawa Barat kode ruwa bidan tersebut mempunyai visi yang sama seperti aku dan teman-teman di Tabalong jadi kayak pejuang asit Tabalong bidan tersebut mau datang ke Tabalong dan berbagi ilmunya tanpa minta dibayar tapi akomodasi dan lain-lain ditanggung jadi aku coba dari hasil penjualan sosok almon ini aku apa namanya kumpulkan dikit-dikit dan cari sponsor ke perusahaan-perusahaan karena di tempatku itu kan perusahaan tambang dan alhamdulillah bergayung bersambut dan disambut juga dengan dinas kesehatan disini akhirnya kami membuatlah suatu seminar seminar menyusui dari apa namanya perdana banget dari komunitas pejuang asit Tabalong nah dari situ akhirnya berkembang berkembang sekarang sudah ada 200an lebih dari komunitas pejuang asit Tabalong ini gitu alhamdulillah dan apa namanya kami juga kegiatannya juga mendatangi satu per satu ibu-ibu yang barusan melahiran jadi dikasih di edukasi gitu kan jadi empowering dan empowering ini tuh passionku banget aku suka banget bertemu dengan orang aku suka banget untuk membuat orang itu berdaya gitu kan Dina jadi ya rasanya seneng banget gitu kan ngeliat ibu-ibu yang waktu itu gak pede asinya bakal keluar lalu udah stok di tempat lahirannya tuh jadi kondisinya aku waktu itu kerjasama sama suatu klinik suatu klinik untuk aku mau mengedukasi jadi kami menawarkan diri ibu kalau misalkan ibu butuh konsulor laktasi aku posisinya bukan seorang konsulor laktasi insyaallah nanti kalau ada rezeki waktu dan lain-lain gitu pingin banget untuk ambil sertifikasi konsulor laktasi cuman karena belum ya jadi kami itu cuman berbekal buku terus ngobrol sama ibunya ngobrol dari hati ke hati terus diajarin pijat laktasi dan lain-lain kayak gitu gitu sih dari situ jadi kayak akhirnya aku merasa dari situ ya itu batu loncat bukan batu loncatan aku menemukan titik terang gitu dari kebosanan aku jadi jangan khawatir kalau misalkan kamu bosan ya nikmati saja dulu sambil kamu mencari inspirasi kira-kira apa ya gitu dan selalu bersyukur atas setiap hal kecil yang telah diberikan berterima kasih kepada diri sendiri itu penting banget terima kasih jadi setiap pagi itu refleksi terima kasih ya Allah hari ini masih bisa bernafas masih ada udara terima kasih hari ini aku masih bisa membuka mata terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah sabar merawat anak-anakku terima kasih untuk diriku sendiri yang bisa bangun lebih pagi hal-hal yang kecil itu tuh kita kadang lupakan tapi itu penting banget kalau kita itu bersyukur ada yang ditanyakan kah kalau misalkan aku suka cerocos aja ngomong aja Dina atau Mbak gak apa-apa seru banget itu betul banget maksudnya ya kadang-kala itu kan orang merasa insecure kalau gaya bahasa kerennya sekarang insecure tapi mengingat lagi kita itu posisinya itu sebagai apa kita sebagai manusia yang punya akal apalagi kalau di keyakinan kita kan sebagai pemimpin di muka bumi yang mengurus ini diberi tanggung jawab seperti itu seperti apa yang disampaikan Mbak Ren tadi seperti itu seru banget oke tadi itu ada yang nge-chat apa namanya susu almon ada yang pengen dibagi resepnya boleh gak boleh banget susu almon banyak banget sebenarnya udah ada resep di internet jadi susu almon ini cuman segenggam susu almon gitu lah pokoknya perbandingannya 1 banding 4 nah dari susu almon itu juga kepake juga loh ilmu biologinya jadi kalau susu almon itu ada yang namanya suatu enzim yang bikin kita perutnya itu sakit dan aku lupa enzimnya apa malah bikin sakit terus gimana ya jadi kita musak enzim itu caranya kita rendam dengan air selama 1x24 jam gitu jadi kulitnya jadi itu kayak semacam apa kalau ya Allah aku sudah lupa banget ilmu biologi Dina jadi sebelum diolah itu harus direndam dulu gitu iya betul sebenarnya itu titik kritisnya disitu kamu harus rebus air panas kamu kasih garam terus masukkan si kacang almon itu jadi sebenarnya yang bikin dia sakit yang bikin kita bisa sakit perut kalau minum susu almon kalau gak betul cara prosesnya itu kulitnya itu kulitnya yang coklat itu kalau misalkan perutnya itu kurang bersahabat itu bisa dikupas aja kulitnya kalau aku sih jadi yang bikin sakit itu dari kulit arinya itu tapi kalau dimakan itu juga gak apa-apa kan kalau misalnya kuat kalau dimakan kan biasanya dipanggang kan ya itu gak masalah ya kalau kayak gitu itu tadi satu banding empat itu satu apanya empat apanya dong satu kacang almon satu kacang almon yang empat air air kan liter almon kan gram terus gimana kita seakademis ini memang harus ini ya ibu-ibu jadi ya satu bila ukurannya satu cup sama empat oh gitu udah biasa ke dalam mur ya maklum bu ini kan kita masih belajar jadi perlu belajar ke ibu yang sudah terbiasa oke terima kasih wah ini apa namanya dari mas Rizki wah ada konsuler lakas yang tadi itu yang susunya berapa susu apa ini siapakah ini mas Rizki oh halo mas Rizki mas ketua aku penasaran susunya itu tadi gimana itu bisa dibisniskan loh mas Rizki maksudnya susunya itu pakai susu apa sebenarnya itu almond milk dia gak ada tambahan susu sih karena waktu itu anakku kan intoleransi laktosa kan ini ya semacam kita ngeblend bukan ngeblend ya aku pakainya metode cold press jadi masih apa gak banyak vitamin yang hilang dari situ di kayak dihancurin terus dikeluarin sarinya gitu jadi dia kan kental putih gitu ya jadi orang bilangnya susu padahal bukan dari susu sapi bukan jadi semacam susu kedelai gitu kan ya kalau susu kedelai itu pro kontra kan karena ada beberapa karena kan banyak yang bilang yang intoleransi kedelai juga tapi bukan berarti gak ada intoleransi dari susu almond ya dan kalau susu kedelai itu kan aku kayak rasanya kayak ini langu-langu gitu loh kalau gak pintar bikinnya bisa kayak langu-langu jadi kalau aku pakainya pengawetnya itu aku tambahkan cinamon apa sih kayu manis itu buat pengawetnya terus kalau apa namanya pemanisnya aku pakai mandu dan ditambah ciasit udah sehat banget begitu wah terus sekali gimana mas Rizky semakin berminat kah ya dulu saya juga pernah nyicip itu tapi itu kan dari Surah Sidoarjo ya nah itu produksinya memang di Sidoarjonya atau dari Tabalong itu susu ya susu Almond sebenarnya susu Almond ini adek Iparku dia yang usaha yang Almond Corner itu itu adek Iparku Dina jadi satu perusahaan iya satu perusahaan satu perusahaan dia juga awalnya dia dia dulu malah kuliahnya di Matematika UNER lalu dia mau masuk waktu itu dia ceritanya dia ini apa namanya ambil cuti melahirkannya itu kecepetan jadi anaknya si bayi banget udah disuruh masuk kerja kan dia galau gitu akhirnya memilih untuk berbisnis dan Alhamdulillah sekarang sudah punya pabriknya sendiri Masya Allah sudah punya kantor sendiri berarti ini ya maksudnya resennya sama sama karena kita waktu itu bikinnya barang-barang untuk anakku sama anaknya adek Ipar itu beda cuma satu bulan ada yang cabang si Dorjo cabang Tabalong gitu ya ini sekarang udah banyak banget wah Masya Allah sudah seluruh Indonesia keren jadi teman-teman juga bisa namanya Miss Almond Factory oke oke nanti ini deh aku boleh pesen ya kalau pas lagi di Surabaya ada rapat gitu boleh banget bukan bukan cuma untuk bayi aja kan apa bukan cuma untuk oke keep moving on do it yourself jadi ya itulah kalau kita misalkan merasa kayak udah butek udah kayak stuck gitu udahlah move on move on aja gitu kamu pasti boleh kok baper tuh boleh gak ada yang gak boleh mau nangis boleh tapi abis itu jangan lupa bangkit aku yuk geleng tes boleh boleh mas do not compare it's gonna be hard you just keep swimming and focus kita tuh sering banget kan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan aduh si ini kayaknya ini banget sih lempeng banget semuanya gitu ini kayaknya dia punya penghasilan sekian kayaknya dia punya A, B, C, D gitu kalau dia udah sampe S1, 2, 3 dan sebagainya profesor dan lain-lain gitu terus membandingkan dengan diri kamu sendiri gak usah dibandingin seperti itu itu malah kayak drain energi banget setiap orang itu punya pilihan setiap orang itu punya jalan hidup tinggal kita menyalakan aja apa membangunkan potensi yang ada di diri kita sendiri kamu kamu yang mengenali dirimu sendiri passionmu dimana jangan sibuk meratakan lembah tapi sibuklah untuk meninggikan bukit seperti itu itu kata-kata yang aku dapetin dari komunitas ibu profesional itu itu banget yang aku pegang juga buat ke anak-anakku seperti itu jadi keep swimming just keep swimming kayak si Dori akan menemukan orang tuanya kalau dia terus-terusan berenang kalau dia cuma diam di tempat ya seperti itu jadi coba bergeraklah dan temukan gitu apa jadi istilahnya bergeraklah dan berdayalah apapun kamu misalkan bisa ngedesain tuh misalkan emang kuliah di biologi tapi kamu bisa ngedesain yaudah bikin aja desain terus kamu bikin kayak usaha bikin jurnal gitu ya buku jurnal bukan jurnal penelitian ya Dina ini banget sekarang booming banget terus kamu masukin ke percetakan itu juga bisa menghasilkan namanya gratitude jurnal itu contoh aja kalau misalkan kamu suka desain atau kamu suka cuap-cuap bikin aja konten yang kira-kira itu bermanfaat buat orang lain atau misalkan kamu suka banget tentang kayak aku ini tadi bikin sosial mon terus aku suka berkomunikasi dengan orang empowering orang aku gabung komunitas aku buat suatu komunitas kayak tadi pejuang Sita Balong atau aku masuk di bisnis yang living dimana ternyata bisnisnya ini saling mengempower orang jadi suatu aku seneng banget di yang living ini dia gak melulu apa namanya yang ditarget itu adalah cuan tapi aku bisa belajar banyak banget aku bisa emosi aku bisa belajar bagaimana bersyukur aku bisa belajar banget tentang konstituen-konstituen yang ada di tumbuhan pokoknya aku itu belajar lagi disini atau kamu mau apapun kamu bisa coba caranya berterima kasih dulu kepada diri sendiri terima kasih gratitude lalu temukan best version mu itu dimana best version kayak Dina best versionnya Dina tentu saja punya sendiri ya best versionnya apa mas Agus mbak Wina mas Rizky itu pasti punya banget best version bagi Dina sendiri ya inilah aku sudah berapa jam ya satu jam ya terima kasih kalau mau ada yang sharing ataupun tanya-tanya boleh oke wah seru sekali ya ini buat stop aku oh iya itu ada loh ini pertanyaannya mbak Ella ini apa ini pertanyaannya ya belum belum kebaca oh iya ini si Dik kan akhir-akhir ini balik suka gigit-gigit puding pada apa ini oi jadi ya kayak gitu nah mungkin bisa di ini putranya mbak Ella ini mungkin bisa ini 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 apa namanya gigit-gigit puding pada saat menyusui ya kan dia Ella ya tulisannya puding iya mungkin oke deh mungkin cepet-cepet ya oke deh gimana kira-kira menurut pengalaman ibu fase fase anak itu namanya titing jadi pada saat dia tumbuh gigi itu businya itu bakal gatel gitu gatel jadi kalau dia misalkan gigit puting kamu jangan teriak kamu jangan teriak yang heboh itu anakmu kan masih belum ngerti tuh dia kira dia ngajak main kamu nah itu malah tambah digigit so yang kamu lakukan diomongin pencet aja hidungnya kalau emang udah kesakitan sidik ya namanya sidik itu bukan mainan sidik apa namanya manggilnya apa Umi ibu ibu tahu sidik tuh lagi apa namanya lagi gatel giginya nanti sidik dibuatin apa ya kayak gitu tuh bisa dibuatin sesuatu yang dimasukkan ke dalam freezer terus digigit-gigit kalau misalkan punya stok asip stok asi yang dibekukan itu bisa banget buat digigit-gigit sama sidik supaya dia gak gatel gitu coba dilihat nanti kayaknya dia bentar lagi bakal tumbuh gigi terus jangan heboh juga jadi kalau heboh dikiranya becandaan malah tambah digigit oke begitu ya Mbak Ella semoga bisa mencoba pertanyaannya gimana nah ini dunia stop share ya oke baik terima kasih terus terus sekarang siapa nih yang mau ngobrol mau tanya-tanya kalau misalnya mau tanya-tanya tentang tentang zaman kuliah dulu juga boleh ini kan teman-teman banyak yang mungkin ada yang masih kuliah lu ini Pak Febri mungkin Mbak Wina ada pertanyaan silahkan baik terima kasih atas kesempatannya saya izin pertanyaan sama Mbak maaf tadi saya sempat keluar masuk Zoom juga soalnya sinyal jaringannya lagi aku dimaklumi banget Mbak aku di Tabalong ini luar biasa kalau mati lampu berapa jam harian penuh terus sinyalnya juga suka up and down jadi makanya ini aku berdoa banget semoga gak ada mati lampu gak ada gimana Mbak iya jadi nanti kan tujuan saya juga saya mau nulis berita ya tentang Mbak Renly ini di website-nya ITS mungkin salah satu topik yang akan saya panjalkan ini tentang yang itu tentang ibu profesional Benua Lima ini Mbak nah mungkin sekalian wawancara juga boleh diceritain lagi apa itu ibu profesional Benua Lima dan apa yang melatar belakangi Mbak Renly untuk membentuk komunitas tersebut seperti itu sebenarnya ibu profesional itu bukan aku sih Mbak foundernya jadi kalau founder ibu profesional itu dia foundernya ibu septi sama Pak Dodi sekarang ada di Salatiga jadi kayak semacam komunitas dia seluruh Indonesia dan Benua Lima itu sebenarnya kayak cabangnya gitu loh jadi dia punya area-area jadi ada yang di Sidoarjo Gresik itu ada punya sendiri kemudian kalau di tempatku Benua Lima itu dari lima Benua jadi ada Tabalong Mbak Apis itu ada Banua Lawas jadi ada lima lima daerah jadi digabung karena kami skupnya kan kecil gitu jadi kalau di komunitas ibu profesional itu aku sebagai leader SC SC itu sejuta cinta jadi yang biasanya kegiatannya itu untuk kayak charity gitu Mbak seperti itu jadi di komunitas kami itu komunitas ibu-ibu mencoba untuk memprofesionalkan passionnya dia jadi misalkan kalau dia itu sukanya itu bermain sama anak jadi dia bikin jamnya dia jamnya itu ini ya apa namanya enggak saklek sih misalkan aku dari jam 7 pagi aku harus siap jadi enggak lagi lah jadi emak-emak yang berdaster tapi cuman sebagai mindset aja ganti baju tapi pekerjaannya pekerjaan yang aku tidak mengutik-utik pekerjaan domestik lagi gitu jadi kayak pekerjaan domestik itu semacam kayak di timing gitu waktunya aduh suamiku ngintipin misalkan jam dari jam 7 itu aku sudah enggak megang cuci piring sudah enggak megang masak-masak kayak gitu jadi jam 7 sampai jam 3 itu aku fokus ke apa yang ingin aku fokuskan kalau misalnya jadi bisa fokus ke anak fokus ke anak jadi bermain sama anak kayak gitu kayak gitu mbak jadi dia itu punya ini sendiri punya punya kegiatan-kegiatan sendiri gitu jadi jadi bukan aku sebagai founder-nya itu sudah ada dan udah lama ya kalau di Banua 5 sendiri itu udah 2 tahun udah 2 tahun komunitas ini begitu jadi kita dulu itu kegiatannya bikin kayak playdate gitu terus bikin kayak sharing terus bikin apa lagi ya bikin pokoknya bikin kelas kelas-kelas offline kayak gitu mbak gitu itu tuh sarana aku untuk aku gabung ibu profesional itu sarana aku supaya tidak apa namanya supaya aku bisa menikmati peranku sebagai ibu gitu karena aku mikirnya dulu itu kan itu tadi loh aku tidak aku tidak suka mindsetnya ibu rumah tangga yang orang-orang bilang itu 3M itu terus ya memang itu fitrahnya cuman kok kesannya negatif gitu ya kurang kurang serp gitu dan aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku itu bisa berdaya dengan caraku sendiri nah ibu profesional itu cuman sebagai jalan aja sih jalannya aku supaya untuk mencapai apa yang aku inginkan gitu karena dia orangnya tertata gitu loh kalau di ibu profesional kamu coba kayak bikin planning 7 tahun ke depan 1 tahun ke depan jadi dari dari 7 tahun gitu terus dimampatkan jadi 5 tahun jadi ini jadi kayak kita punya kayak ada sistem kayak family strategic planning gitu seru banget itu family strategic planning kita dulu sempat bikin tahun lalu di suatu kertas besar jadi aku dengan suami dan dengan pada saat itu aku sama suami aja ya kita tuliskan gitu kita kekuatannya dimana anak-anakku itu juga ditulis juga gitu misalnya ini Kylie lah Kamadia Hamis ini Hamis waktu itu kan masih belum lahir jadi aku bilang aku punya target Hamis nanti lulus asli eksklusif 2 tahun aku tulis aja keinginan-keinginan itu aku sama suami jadi kita menyatukan visi dan misi terus kekuatan kita dimana terus wish listnya kita gimana wishnya kita gimana dan alhamdulillah ternyata pada saat ini salah satu tahun kita buka lagi gitu kertas itu itu ternyata tercapai semua alhamdulillah dan dari situ kita harus kayak sarana kayak bersyukur juga kan ternyata kalau kita berpikir apa yang kita pikirkan nanti itu bisa kok jadi kalau kita itu tidak punya kayak visi gitu ya jadi misalkan kita dulu ternyata satu tahun yang lalu kita punya keinginan freedom financial freedom gitu kan terus sekarang alhamdulillah lunas semua hutang dan lain-lain tapi kita ternyata kurang ngerasain banget apa ya bersyukurnya kalau misalkan kita gak nulis itu jadi kalau misalkan kita nulis itu terus kita baca lagi oh ya Allah ternyata iya ya berhasil maksudnya Allah tuh kasih jalan gitu ternyata kalau kita mau punya keinginan atau mau punya apapun terus kita itu tuliskan itu enak banget kita jadi bersyukur dan kita akhirnya itu berani jadi bermimpi untuk melakukan melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu seru banget deh mbak cobain gak harus yang sudah menikah dan berkeluarga kamu sendiri juga bisa tulis aja di jurnal kamu aku kepinginnya seperti ini aku maunya seperti ini kayak gitu terus tiba-tiba bukan tiba-tiba ya someday itu akan terlaksana dan itu bagai sarana bersyukur kamu kebanyakan kata ya terima kasih terima kasih banyak sering-seringnya sangat insightful untuk jadi yang benar-benar founder kalau mbak Randy itu foundernya yang ibu pejuang asih itu ya iya aku yang di ibu pejuang asih tabalong itu disitu aku ngerintis banget sampai alhamdulillah suamiku tuh seneng banget ngebantu banget ngebantu ngebantu dan mensupport banget apa yang istrinya mau gitu kan dia tau banget kalau ketemu aku ketemu orang itu rasanya kayak terasa recharge gitu energinya jadi beliau rela gitu mengantarkan aku dan menjaga anak-anak supaya aku itu bisa ngobrol dengan ibu-ibu yang mengalami kesulitan menyusui jadi tempatnya tabalong itu walaupun kecil tapi luas tapi luas jadi kami masuk ke daerah-daerah gitu jadi punya pengalaman-pengalaman gitu deh kita masuk ke daerah yang aku gak tahu disitu jadi belusuk-belusuk gitu loh seru banget dan sama sekali gak ada minta fee gitu kan jadi rasanya itu mereka kayak dari auranya itu ngerasa kayak terima kasih terima kasih dan itu tuh kayak terjalin silaturahmi jadi kita pulang itu dibawain ikan haruan aku paling inget banget dibawain ikan haruan ikan gabus ya kalau di Kalimantan itu gede banget sepaha ya eh enggak lah se setangan gitu gede banget sampai aku tuh gak berani gak berani aku mau nolak gimana juga maksud aku bilang jangan pak jangan gak usah itu udah ditempat jadi ikan haruan itu ikan gabus gede banget itu matanya gede dan itu biasanya dibuat nasi kuning gitu ya apa namanya ikannya gede banget terus sampai sekarang itu dia ibu-ibu tuh suka chat tanya-tanya kabar seperti itu jadi kalau kamu misalkan membentuk tali silaturahmi yang bagus itu juga memperluas rejeki sih jadi kayak aku buat kayak bisnis bikin susu almond aku bisnis di yang living gitu rejekinya dari mereka gitu jadi makanya aku bilang teman-teman dari sekarang berjalin ratalis raturahmi gitu begitu bukan berarti membisniskan mereka bukan cuman kayak rasanya lempeng gitu 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 hidup lebih tenang ya ibu ya ya bener iya kalau ada orang yang gak suka sama kamu itu sudah pasti ada terus gimana sama orang yang gak suka sama kamu baikin aja orangnya aku sih kayak gitu kalau ada orang yang gak suka sama kamu jangan kamu jadi benci lagi dia rasanya kayak aja kayaknya sama aja gitu kamu sama dia kan jadi kalau ada yang jahat sama kamu kalau misalkan dia ngelempar kamu batu kasih dia kue orang kenyang gak jadi marah-marah gak itu cuman istilah sih gitu jadi aku sama suami itu berprinsip begitu dan ingin ini juga jadi family project kami gitu kan family projectnya aku dan anak-anak juga jadi kita harus mempernampukan orang tuh dengan baik kalau ada yang ngelempar kamu sama batu kasih dia kue kalau ada yang gak suka sama kamu rangkul aja dia gitu karena orang-orang yang benci sama kamu someday itu nanti bakal jadi orang yang deket kok sama sama ya begitulah istilahnya seperti itu terus kalau misalkan kamu ingin memberi ke seseorang ini dari suamiku juga umi kamu kalau kasih sesuatu ke orang kamu jangan pernah mengharap untuk kembali jadi kalau kamu sudah kasih ke orang lupakan itu benar-benar pelajaran dari suamiku kan biasa kan kita orang ini sudah dibantuin udah di apa di apa dikasih A sampai Z gitu eh taunya kok dia gak ya maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu nah itu aku disentil juga sama suamiku dia bilang gak boleh seperti itu kalau kamu kasih sesuatu ke orang ya sudah kasih terus lupakan biar nanti Allah tuh bakal kasih lebih ya itu sih aduh kok kayak ustadah gitu betul betul banget betul banget memang seperti itu jadi kita fokuslah apa yang bisa kita lakukan gitu jangan fokus apa yang dilakukan orang gitu karena karena yang yang bakalan dicatat Allah itu kan yang apa kita lakukan bukan bukan hasilnya atau apa gitu wah seru banget itu ya benar-benar insightful banget ya oke gimana Mbak Wina ada lagi yang ingin ditanyakan oh sebentar saya teman-teman yang lain boleh loh aku disini melihat ada Anin dia oh iya apa kabar oh masih di Jakarta terus ada Febri Febri ini angkatan 2007 kan ya sama Anin juga iya kalau ayo keluarkan suara kalian aku diri ada Mbak Wina ada Ella Ella juga satu angkatan sama aku sih Banua 5 itu kan Banua itu semacam kecamatan atau gimana Banua 5 itu dari 5 Banua jadi itu cuma istilah daerah jadi ada Banua Lawas terus jadi Banua 5 itu ada Tabalong lalu Banua Lawas Balangan Kandangan satu lagi Amuntai teman-teman teman-teman boleh loh datang ke Tabalong nanti disini tuh ada kayak apa namanya durian durian-durian itu murah-murah banget 25 ribu 5 ribu aja juga bisa terus ada durian elai ada papakin Anin silahkan tanya Fabri kamu mau tanya apa sudah nikah ya ini masih di daratan belum di tengah lautan Fabri dimana sekarang sudah pulang sudah pulang ini sudah di darat oh jadi di darat ngawur ya Fabri ini kan ini apa namanya di Pertamina jadi kadang di tengah lautan gitu di offshore wah seru berarti ini dong kalau misalnya ada adik-adik mahasiswa biologi pengen TA tugas akhir ngambil data penelitian di Tabalong bisa difasilitasi bisa difasilitasi apa nih gak tahu apa dikirimin susu almond bisa oke Mbak Bina gimana sudah apa namanya ada lagi yang ditanyakan untuk memenuhi kebutuhan beritanya untuk Mbak Relly ini ini yang pejuang Asita Balong itu didirikannya kapan ya apa didirikannya kapan ya dia umuran Kamadia kalau gak salah Kamadia itu sudah 4 tahun sebentar ya 2000 2000 2000 berapa 2016 2017 dia kayaknya semenit 2017 2017 sekarang 2021 berarti hampir 4 tahun Mbak udah lama ya aku gak ngitung juga lalu untuk responnya masyarakat itu pertama kali gimana Mbak di sekitar tabelong itu excited banget sih excited banget karena kan aku pembukaannya langsung bikin kayak seminar gitu ya Alhamdulillah excited banget ada juga yang semacam tertutup yang macam-macam Mbak tapi senengnya aku berhasil apa namanya membujuk salah satu bidan favorit yang ada di tabelong untuk mengikuti pelatihan konselor laktasi jadi aku jadi lega gitu lega akhirnya ada seorang konselor laktasi dan itu seorang bidan yang langsung bisa membantu pasiennya gitu itu sebelumnya itu beneran gak ada Mbak jadi bidan tersebut dulunya itu apa malah menjual susu formula di kliniknya nah akhirnya tapi sekarang karena kemarin itu aku sempat bekerja sama jadi aku modal nekat bener aku gak ngerti karena aku sebagai ibu ya sebagai ibu tuh bener-bener kepanggil banget jiwanya karena ibu-ibu akhirnya teman-teman aku tuh ya dan notabene teman-teman aku itu adalah teman-teman kerja dari suamiku aku tuh so-kenal so-dekat banget untuk bisa mencari teman yang sevisi dan sefrekuensi karena teman-teman suamiku kan otomatis seumuran kan sama aku dan ternyata Alhamdulillah mereka satu frekuensi dan kita itu relawan istilahnya kita tuh dibilangnya itu relawan pejuang asita balong berbuat tanpa mau ada berbuat ya melakukan suatu kegiatan tanpa mau digaji dan tanpa ada embel-embel apapun begitu jadi aku menawarkan diri ke bidan namanya itu bidan bidan anggi aku bilang ke bidan anggi bu kalau misalkan ibu ada apa namanya ada yang baru lahiran boleh loh bu kami dipanggil untuk memberikan edukasi 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 tentang menyusui kepada ibu-ibu baru itu terutama ibu-ibu yang baru terus aku dan karena apa namanya setiap kali lahiran aku di calling di calling gitu akhirnya aku coba bujuk karena kan aku gak seratus persen bisa kan karena aku ada anak juga nah dari situ aku membujuk lah aku cari-cari juga tahu cari-cari tahu info ke bidan ipeh itu bidan kalau bidan ipeh itu yang aku ajak kerja sama bu bidan kalau misalkan ada training tentang laktasi tolong aku dikasih tahu nah dari situ aku teruskan ke bidan anggi yang ada di sini dan alhamdulillah beliau terbang ke jakarta kalau gak salah itu untuk ngikutin si training konselor laktasi itu sebelumnya dia alot gak mau banget karena merasa uyuh apa ya uyuh itu udah lelah gitu kan capek tapi akhir alhamdulillah beliau mau dan jadinya itu jadi kayak tambahan gitu kan tambahan poin gitu buat beliau jadi sekarang apa-apa berujuknya ke sana sampai waktu aku dipanggil sama dinkes itu sempat di kayak ditanyain gitu kan diintrograsi ibu itu motifnya apa gak ada motif bapak kami di sini apa sih motifnya kami di sini ibu-ibu kan kebanyakan dari kami kan ibu-ibu gak ada motif kami di sini jujur untuk pingin membantu ibu-ibu itu berjuang untuk mengasihi anaknya karena asih itu adalah hak dari setiap anak setiap ibu itu insyaallah pasti bisa menyusui seperti itu tinggal semangat sama usahanya aja dan yang berperan penting itu di sini adalah konsolor lakasi begitu seperti itu wow keren iya iya emang betul banget karena kalau menyusui itu sebenarnya bukan ibunya aja peran dari seorang ayah seorang suami itu sangat amat penting banget yang pada saat dia seorang ibu itu sudah melahirkan hormon itu kan masih acak adul ya hormon itu masih acak adul dan mulai stabil di usia 10 bulan aduh maaf ya aku tidak nyaman dengan ini 10 bulan jadi kayak sindrom postpartum depression yang sering banget dibahas di media sosial itu bener banget dan aku sempat mengalami pada saat itu jangan istilahnya ibu yang baru melahirkan itu bantu bantu dia bukan ditambah tambah dengan cibiran yang macam-macam itu dibikin dia stress banget secara pasti setelah melahirkan itu bener-bener yang perjualan banget kan badan lah belum lagi apa namanya proses-proses melahirkan itu berbagai macam cerita pastinya gitu seperti itu oke wah seru sekali ya Febri ini sudah nikah belum sih Dina tanyakan langsung ke orangnya nih ayo Mas Febri nanti kalau misalkan sudah apa namanya sudah menikah terutama bapak-bapak ya aku disini tuh kalau ibu-ibu pasti banyak banget itu apa namanya literatur ataupun sumber-sumber yang menggaungkan tentang mengasihi cuman disini yang aku benar-benar pingin colek itu adalah si bapak-bapaknya jadi pada saat istrinya misalkan nanti Febri punya anak atau siapa ya Mas Rizky atau Mas Agus atau siapa lagi disini itu benar-benar temani istri temani istri pada saat pasca melahirkan itu penting banget sekedar untuk mengganti popoknya di pagi di saat malam hari karena kalau bayi itu akan ada fase growth sport fase percepatan pertubuhan yang dimana dia selalu lapar terus nangis terus gak nyaman seperti itu ya begitu nanti kalau Mbak Wina sudah menikah lalu apa namanya nanti akan mengalami proses mengasihi jangan sungkan chat aku ya kalau misalkan mau tanya-tanya aku dengan senang hati akan membantu mbak Renly terima kasih atas ketersediaannya terbiasa keren-keren ini juga insya Allah oke insya Allah ya Bapak-Bapak disini insya Allah juga para para ayah-ayah ini ya ayah-ayah yang kayaknya Bapaknya lapar terus juga saat Bapak aku bingung asli ini katil lapor oh gimana gimana tolong tolong aku putus ini kadang-kadang kan kita menempatkan diri sebagai seorang Bapak itu bingung kadang-kadang soalnya kita itu apa namanya merasa setiap 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 langkah itu salah bukan salah bukan salah apa kadang-kadang bingung kan seperti itu ya ya I see sebenarnya itu pesibut kita sudah apa namanya ngasih kayak apa namanya perhatian kayak apa kayak gitu tapi ya tetap salah tapi ya ya kayak daripada kita gak ngasih perhatian sama sekali ya tambah salah lagi kan ya kan betul kan ya kayak gitu itu kayaknya dulu yang di alam oke bapak-bapak turhat nih boleh 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 tapi ya sebenarnya itu coba dikomunikasikan dengan istri jadi aku dulu itu suamiku juga gitu ya kadang-kadang sampai aku tuh marah-marah banget sampai nangis-nangis lah pas itu gimana sih aku tuh jaitan masih basah dengan istrinya sendiri loh ya iyalah ya itu masih basah kan mau gerak sedikit sakit anaknya nangis di sebelahnya habis itu mbok ya dibantuin duduk atau apa gitu gak malah tidur nah itu sebenarnya bisa kok dikomunikasikan ngomong gitu jadi coba mas Rizky mas Agus nanti ya Febri dan yang lainnya mungkin ditanyain gimana maunya gimana dengerin aja sebenarnya perempuan itu butuh didengarkan karena perempuan itu fitrahnya dia itu butuh mengeluarkan 10 ribu kata per hari jadi tolong setelah mendengarkan ini tuh ini ya apa namanya jadi coba ditanyakan ditanyakan pas itu maunya seperti apa mungkin kayak modelnya suamiku nih dia merasa sudah melaku udah ngasih perhatian gitu kan ya samalah kayak mas Rizky bilang kan udah ngasih perhatian tapi ternyata yang dianggepannya aku itu belum kasih perhatian itu kayak biasa aja nah bilang tuh aku magilnya kan suamiku abibi kalau misalkan mau kasih perhatian itu sekali-sekali kayak kirimin bunga atau apa-apa dahal dia sudah ngerasa take over semua pekerjaanku nah itu jadi kadang-kadang itu perempuan pingin sesuatu yang berbeda gak sih masalah seru sekali ya nanti di lain kesempatan kita perlu apa namanya bahagianya bapak dari rumah oh iya bener tuh ini kan sesi ibunya tuh nanti lain kali perlu yang bapaknya bagaimana wah gimana-gimana bapak mah gampang ayo ini ada 17 tahun ya ya apa singkatnya dia omong kan bingung soalnya kan ya nunggu atau kok ibu ya komunikasi sih intinya penting jangan lupa setiap malam ngobrol sama istrinya ngobrol biarin aja dia ngomong walaupun ada akhirnya bapak-bapaknya ngantuk tapi setidaknya kalau misalkan istrinya itu diperlakukan dengan baik besoknya dia itu akan recharge energi nanti dia bisa sama anak-anak itu jadinya gak gerundel percaya deh jadi kalau aku biasanya setiap malam itu selalu curhat gitu kan dari A sampai Z nah besok paginya aku sudah recharge energi gitu koneksi bagaimana Mbak Citra kamu mendengarkan gak setuju apa enggak Mbak Citra itu istrinya Mas Agus kayaknya sedikit ada gangguan jaringan oh iya oke kayaknya Mas Agus sedang ini jaringannya agak terganggu ya itu Mas Gimana mau nambah nih Mas Gika udah berapa ya Mas ya nambah apa nambah adiknya adik adiknya adik adik justru rame-rame aja gak apa-apa nanti kalau udah pada besar sepi wah seru-seru oke gimana nih masih lanjut atau ini sudah jamnya sudah jam 9 disini sudah jam 10 oh iya maaf disana lebih cepat ya waktu Indonesia bagian tengah oke karena ini sudah semakin malam ya dan ini sudah sesuai dengan kontrak kontrak perjanjian mungkin Mbak Wina kalau mau ingin tanya lagi mungkin bisa capri sama Mbak Renly gitu ya Mbak Renly apakah saya boleh minta kontaknya untuk wawancara lebih lanjut mungkin boleh boleh banget tadi itu di slide terakhirnya ada ya di slide terakhir ada sudah saya SS ya terima kasih banyak ya terus waktunya Mbak Renly sama Mbak Udina juga iya ini Mas Agus baru nyambung lagi nih terputus ya Mas iya hilang apa soalnya Wifi-nya ada di depan jauh wala tapi Jerman juga kalau gangguan ini jarak Wifi sama laptopnya terlalu jauh iya terakhir tadi itu Mbak Renly itu nanyain ke Mbak Citra gimana Mbak Citra setuju gak apa yang disampaikan nini gitu nenek gimana halo halo Mbak setuju tuh setuju setuju banget iya ibu-ibu sepemikiran ya ya itulah ibu-ibu makanya ibu-ibu itu apa perasaan ambil aku kus suaraku ambil aku kus bahagia gampang di rumah banyak cemilan bahagia gampang kalau bahagia gampang iya kalau laki-laki kan memang kelebihannya di logika sedangkan kalau perempuan kelebihannya di perasaan dan justru perasaan itu yang membuat seorang ibu kuat menggendong anaknya seharian kayak gitu iya gak menurut cerita para ibu-ibu jangan salah itu pengalaman para ibu-ibu ya memasak sambil menggendong anak pun bisa loh coba bisa betul-betul betul aduh jelas kalau suara ini ada sama suamiku juga kok pasti dia cukup memang betul di rumah itu kuncinya yang penting ibu bahagia yang lainnya pasti happy juru kunci gimana ibu bahagia ini kita bapak-bapak yang bertugas bagaimana membuat ibunya bahagia all shop tiap hari mas kenapa all shop tiap hari bikin bahagia kayaknya all shop bahagia sementara itu all shop itu habis itu besok makan dikasin kalau aku kebalikannya mas yang all shop bapaknya bukan ibunya jadi penting Mbak Renly tadi bilang jadi kekuatan keluarga dimana karena setiap keluarga beda-beda ya ini all shop yang lebih kuat all shop bapaknya gak tahadat bareng-bareng bagus disini halo oke paling gak nutup tiket sekarang lagi musim apa ya kalau di Jerman lagi mau masuk musim semi musim semi ini ini lagi hujan ini masih hujan es anak-anak itu kuat aja ya udah terbiasa iya anak-anak mungkin semua anak ya kayaknya itu gerah terus deh gerah terus ya iya sih kan jadi lebih kuat kalau ini orang tuanya pakai jaket meruput anak-anak tidur diselimutin aja ditendangin ya mas dia sirup takus marjan kurangi gula mas ngerosok takut pahit udah manis tetep ya tetep seru seru oke gimana nih oh iya ini Renly mau tanya boleh itu kan yang sangat denger ceritanya itu soal lampu saya jadi ingat dulu kan mesti lihat ceritanya dimana-mana ada lampu tuh ada gambar lampu kemudian filosofinya juga keren terus tadi cerita soal dimana masuk ke ke Kalimantan yang yang pasti menemukan dunia yang tadi diceritakan dunia yang baru itu yang menarik itu ini kepercayaan dirinya gitu loh untuk menggerakkan orang-orang itu loh itu sebenarnya tumbuhnya tuh munculnya tuh dari dorongannya tuh dari mana sih yang paling kuat gitu karena kita lihat teman-teman alumni ini kan kiprahnya udah dimana-mana ya ada yang ada yang diperusaha ada yang kerja ada yang memang belum patah enggak dan ada yang tinggal di kota ada yang tinggal di daerah tentunya peran kita nih sebagai orang-orang yang terdidik yang berkesempatan lebih dibandingkan yang sebagian besar warga Indonesia yang lain gitu loh itu harusnya kan benar-benar dirasakan ini kalau Renly kan menggerakkan itu nah ini sebenarnya inspirasinya yang terkuat dari mana sih apa apanya yang terkuat yang jadi motivasi motivasi terkuatnya sampai tumbuh di situ apakah dari keluarganya dari suami atau yang lainnya ya semacam kayak aku tuh suka banget kalau bermanfaat buat orang lain jadi semacam membagi ilmu itu kayak totalitas gitu jadi setengah-setengah kalau mau nyemplung-nyemplung sekalian dari dulu aku orangnya berusaha untuk melakukan yang terbaik dan memang kayak semacam empati ya empati gitu kita ke lingkungan sekitar dan masuk ke orang yang sama sekali yang sama sekali kita tidak kenal itu juga perlu hati-hati maksudnya jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu kasih kayak penjelasan A sampai Z malah bikin dia tersinggung apalagi adat setiap adat dan kebiasaan bukan setiap daerah ya setiap orang setiap rumah itu punya adat kebiasaan yang berbeda pertama kali datang aku ingat banget dan benar-benar berkesan banget itu modelnya itu kayak aku tuh sales gitu sales menawarkan jalan yang gak ingin aku tuh dibayar jadi kayak semacam permisi saya dari pejuang asita balong gimana habis melahirkan capek ya jadi cara empowering itu kita kamu harus menyusui menyusui itu adalah hak dari setiap bayi itu bayimu bisa sakit bisa-bisa jadi meninggal dan lain kalau kayak gitu orang-orang tuh bakal lari kabur jadi kita tuh ambil pada saat kita datang aku suka bertatap muka dengan orang itu jadi misalkan kalau apapun nih misalkan aku jalanin yang living ini juga kan aku ada kayak semacam yang aku suka itu ada edukasinya nah kalau orangnya dekat gini orang dekat-dekat sekitarku itu aku datangin gimana pakai oilnya atau misalkan yang asih ya gitu datang gitu dilihat wajahnya lagi sedih kak lagi misalnya bukan sedih kayak lagi capek kak gimana capek ya bu ya berapa berapa lama proses lahirannya biarkan dia tuh bicara dulu setelah mereka bicara mereka menyampaikan kelukesahnya dari situ kita masuk pelan-pelan nah itu sih caranya aku kayak gitu jadi empati dulu yang di yang di yang kita bawa gitu kita gak bisa serta-merta sok-sok pinter gitu kan jadi kita harus masuk kalau dia memang sama sekali gak ngerti sama sekali itu kadang-kadang aku cuma dengerin aja berikutnya datangin lagi gimana anaknya begadang ya semalam aku mau ajarin pijat bapaknya pas itu ada suaminya kan misalnya kan tiga hari kan kalau tiga atau dua hari gitu kalau di di klinik bapaknya selalu aku ajakin bapak istrinya butuh ini apa namanya aku mau ajarin bapak cara pijat laktasi ini bagus banget buat istrinya bapak kayak gitu-gitu kayak gitu sih jadi intinya adalah empati dulu yang di dibawa jadi kita bawa ilmu ilmunya masuknya gak yang sumbar-bar jadi kalau yang sumbar itu kan banyak ya orang itu pinter tuh banyak cuman orang yang berempati itu sedikit sekali seperti itu kira-kira bisa di aplikasikan ini nyambung sama yang disampaikan Bu Dewi dulu segimanapun sih begitu jadi kalau pengalamanku ya luar biasa ini dari alumni-alumni kita itu jiwa kepedulian sosialnya itu luar biasa gitu seperti yang disampaikan Bu Dewi di beberapa sesi sebelumnya karena banyak alumni-alumni itu yang menjalani apa ya aktivitasnya tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu tapi juga untuk sekitar ini semoga adik-adik kita nanti melebihi kita lah ya ya karena kalau ngejar cuan ngejar ngejar mater itu capek banget sih karena ada habisnya karena setiap orang itu bakal ada kebutuhan kebutuhan gitu coba kalau misalkan itu tadi satu hal yang aku pengen kalau kita jalin satu rahmi rejeki itu akan mengalir gitu jadi ya begitu ya Bu Nina oke wah bener-bener bener-bener insightful banget ya mind blowing banget ya mau gampang tadi sama suai tadi iya untuk menginspirasi bahwasannya kalau apa do something itu motivasinya itu tidak cukup sekedar materi gitu motivasinya itu harus lebih dari itu gitu kalau saya tadi kan apa apa namanya istilahnya kesedaran untuk bermanfaat untuk orang lain ya sama saya juga pun merasa seperti itu gitu apalagi kalau motivasinya itu ditambah dengan motivasi keyakinan yang tujuannya itu visinya itu bener-bener jauh ke depan gitu kan jadi setiap langkah yang kita lakukan itu diusahakan apa namanya bermanfaat untuk orang lain gitu tidak apa namanya tidak membuat orang lain apa namanya tersakiti seperti itu dan apa istilahnya kan ada yang bekal yang apa namanya kalaupun kita sudah tidak ada di dunia ini pun gitu mungkin orang lain masih bisa mengenangnya seperti itu seperti itu gimana Mas Agus mantep heroik kita kuliahnya di institut teknologi 10 November di ini kota yang kota pahlawan kota pahlawan penuh perjuangan iya jadi sebenarnya tuh aku jujur ya kalau misalkan bercerita waktu Nina itu menawarkan diri untuk bikin sesi seperti ini tuh aku benar-benar insecure super super insecure karena waktu aku masuk ke ikatan alumni biologi TS yang dibahaskan bakteri strain apa terus yang ini apa sebenarnya itu kan cita-citaku juga aku juga pingin banget gitu maksudnya untuk belajar hal-hal yang seperti itu tapi memang aku apa namanya belajarnya di yang lain gitu di sisi yang lain dan nikmati aja emang bener nikmati aja jadi pilihan itu beberapa kali suamiku bilang pilihan itu pasti ada konsekuensinya dan nikmati aja prosesnya jadi gak ada salahnya kamu memilih ini kamu juga bisa bahagia disitu bukan berarti akhirnya kamu menyesali untuk tidak bisa kuliah setinggi yang kamu inginkan terus kamu hidupmu sudah end gitu kan gak bisa iya betul betul banget setuju banget jadi setiap orang itu kan punya kelebihannya masing-masing punya potensi masing-masing jadi belum tentu apa kadang itu orang melihat sawang-sinawang kalau bahasa jawanya selalu melihat rumut tetangga lebih hijau gitu padahal kita pun juga punya rumput yang subur apa sih semacam kayak gitu jadi kita sibuk melihat rumput tetangga rumput kita itu yang harusnya bisa berkembang blooming gitu dia gak blooming gitu karena gak diurus sama kita iya gak sih iya betul banget justru apa sharing yang tiap orang itu punya punya apa namanya punya punya kesempatan sendiri gitu punya punya perannya sendiri punya perannya sendiri jadi apapun itu kamu bisa kok berperan penting kamu tuh keren gak harus jadi profesor dokter tapi kalau jadi profesor dokter emang keren gitu ya keren sama kayak mereka cuman dari kacamata mana dulu gitu kan aku gini anakku sudah bilang ah umi keren kacamata anakku bisa dibilang apa namanya wah istriku keren nih kacamata suamiku pasti beda lah sama kacamata orang lain jadi ya syukuri aja sama selalu bersyukur setiap hal kecil yang telah dianugerahkan kepadamu anak-anak sehat itu udah bersyukur banget gak sih iya betul banget ya apa namanya justru yang ilmu sharing yang disampaikan oleh mbak Renly hari ini menurut saya itu malah apa ya ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk menjalani hidup gitu saatnya misalnya kalau ilmu tentang strain bakteri gitu ya mungkin hanya orang-orang tertentu yang fokus di bidangnya itu yang apa namanya walaupun nanti berusaha untuk bisa diaplikasikan di orang banyak gitu tapi kalau benar-benar real apa namanya apalagi kalau biologi ini kan kebajikan perempuan ya ya beginilah gitu kehidupan apa namanya kehidupan ini gitu setelah kuliah lulus itu tidak semua yang kita harapkan akan jadi kenyataan gitu dan kita harus menghadapinya dengan dengan hati yang lapang dan apa ya begitulah seperti tadi apa membuat diri itu sebagai apa lampu yang bisa bersinar nah itulah itulah kenapa kita bikin acara ini Mbak Renly jadi kita ingin menggali nih menggali peran dari alumni-alumni dari biologi ITS nih ada yang berkiprah di perusahaan ada yang berkiprah di pengajar ada sampai pengusaha sampai ibu rumah tangga kan tidak jalannya gak sama nih semua alumni tapi kita lihat kita coba menggali nih yang keren-keren di bidangnya masing-masing kayak gitu dengan sebagai ibu rumah tangga itu saya rasa sangat keren sekali gitu dengan bagaimana mengedukasi generasi mendatang kita mengajari anak itu kan bukan mengajari anak kita aja tapi menyiapkan masa depan masa depan umat masa depan bangsa dan negara dan itu diperlukan keahlian yang khusus dari ibu-ibu yang istimewa saya rasa makanya kita mengundang juga beberapa ibu-ibu untuk yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga untuk memberikan inspirasi gitu bagus iya bagus mungkin ini sudah melampaui rencananya jadi mungkin Mbak Renly ada closing statement sebelum kita tutup acara ini closing statement selalu bersyukur terhadap hal kecil dan percaya bahwa kita semua itu bisa berdaya dan bisa bersinar dimanapun kita berada itu saja singkat padat jelas ya terima kasih banyak semuanya terima kasih sekali Mbak Renly sudah meluangkan waktunya sudah malam banget ya disana hampir setengah sebelas semoga menginspirasi teman-teman sesama alumni maupun adik-adik mahasiswa walaupun yang di room ini sedikit semoga nanti yang apa namanya yang di youtube bisa memberikan inspirasi untuk yang lainnya lah gitu nah oke mas Agus mungkin ada yang mau disampaikan lagi cukup kah cukup deh nanti kalau udah gak live oh iya oke baik terima kasih terima kasih narasumber terima kasih para partisipan yang ikut hadir disini terima kasih terima kasih buat kesempatannya ya buat aku seorang ibu rumah tangga yang sederhana bisa menyalurkan seribu kata disini kayaknya lebih suamiku happy karena dia bisa langsung tidur kayak aku cerita lagi walau ini sudah tersalur oh iya bener-bener terima kasih banyak sudah saling menginspirasi baiklah terima kasih mbak Renly atas ilmunya terima kasih ibu Dina mas Agus yang telah memfasilitasi acara semoga sehat selalu dan sukses selalu amin foto bersama ya pasti di penutupan foto bersama untuk kenang-kenangan monggo bisa di open camp mas mbak yang masih ada disini mbak Tri Kumala mbak Elam mbak Putri mas di open di open camp di open camp sebentar mungkin malam ya Dina sudah terlalu malam oke langsung saja ya satu dua tiga semakin malam semakin oke terima kasih banyak terima kasih banyak ya terima kasih terus ini apa namanya rangkuman dari materi yang disampaikan mbak Renly tadi intinya apa menyala seperti lampu itu tadi ya terus nikmati segala proses pilih bahagia yang apa namanya yang bahagiamu sendiri gitu ya dan juga be grateful be confident keep moving terima kasih banyak mohon maaf apabila disini saya sebagai moderator ada kekurangan sampai jumpa di chapter ngobrol biologi selanjutnya ya Bapak Putri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam